Gak mau kan dihibahin, diomongin sama si Mimi Rumpi, makanya subscribe sekarang juga The Hakim's channelnya, oke? Masih ada loh, kaos akan dibagi kamu. Let's go! Selamat malam, guys. Nih, sore-sore kita lagi ajak jalan-jalan si Juliet sama si Fitri. Untungan datang juga Mas Bayu nih. Gimana Mas? Lihat anaknya Juliet pertama kali. Terakhir kesini kan masih hamil kan? Masih hamil? Masih hamil. Berarti malam-malam belum lihat anaknya? Belum, belum lihat. Anaknya belum lihat. Dan sekarang udah kaget nih. Ini udah sebulan setengah. Sebulan setengah. Nih, jadi kan kalau videonya sama fotonya mau udah ya awal-awal ya? Awal-awal. Bukan kayak videonya tuh hitamnya sampai sini setengah ya? Sampai sini setengah, iya. Ternyata udah sebulan tuh dia putih full. Ini ngerontokin dok ya? Nah, sebulan setengah dia mulai ngerontokin. Ternyata warnanya kayaknya mirip sama ibunya deh. Ini lama-lama nggak? Mirip sama ibunya. Ini dilihat dari sini ya? Ada totol-totolnya dia. Ada totol-totolnya. Awas gigit-gigit tapi nggak sakit sih. Ini udah mulai keluar dintik-dintik hitam. Iya, ini ada tompel hitam juga ya. Sini belakang. Di kaki juga mulai rontok. Jadi pertama mulai rontok itu kaki dulu ya, Toh ya? Iya. Kaki belakang sini pantat. Terus sekarang mulai lehernya. Jadi memang ikut genetik ibunya dok ya? Kemungkinan. Kita kan nggak tahu bapaknya ya? Iya, nggak tahu bapaknya. Bapaknya kayak gimana. Karena memang di sana kan dari negaranya itu di... Memang diumbar nih budaknya. Yang kagetnya lagi sih nih, ya ini abis ngelahirin kayak hamil lagi. Saya kira hamil lagi. Cepet banget. Belum. Belum. Belum kita kawinin sama Charlie. Belum ya. Jadi memang kita rencananya nunggu lima bulan dulu baru kita mulai kawinin. Mulai kawinin lagi dong. Biar anaknya mulai sapih kan lima bulan ya. Jadi ini emang gemuk. Kita sengaja makannya kita banyakin nih mas. Pakai pelet ibu hamil juga. Ibu hamil. Biar asinya lancar keluarnya. Jadi si Fitri sehat. Iya gemuk banget badannya. Saya kira udah hamil lagi dia nih. Belum. Baru sebulan setengah. Tapi sehat semuanya dok ya. Sehat. 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 Ini hitam-hitamnya ya kan. Ini kayaknya jenis apalosa juga nih coraknya. Si Fitri apalosa ya. Eh si Fitri si Juliet. Mungkin bisa dilihat beberapa bulan lagi dok ya. Iya. Kotor itu. Ada tanah. Iya di mukanya juga udah mulai kelihatan di sini nih. Kalau mukanya makanya bener-bener muka mirip si Juliet nih. Menasaran kalau bapaknya bener-bener ya. Tapi ya. Apanya kita gak tau ya. Ini juga ada ininya ya hitam. Spot-spot hitamnya ya. Ini belakang juga ada spot-spot hitam. Tapi jangan nendang mulu ah kamu. Tapi belum sakit. Tadi masih ditendang. Untung pake sepatu but. Aman. Mau coba gendong? Wih cobain dong. Kita kuat dong. Coba dong. Kuat gak ngangkatnya. Nah ini kita coba nih gendong. Kalau dicoba nendang jangan. 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 Ini dia nih. Sehat ya. Sehat gemuk banget. Nanti berapa bulan lagi kita coba gendong lagi. Masih kuat apa enggak? Jangan. Jangan. selamat menikmati guys, ini bareng Yaki mau lihat kondisi Fitri terbaru Fitri itu bulunya udah rontok jadi kan kalau bayi itu ada bulu bayinya nah ini bulu bayinya udah rontok sekarang udah mau dewasa udah jadi anak-anak dari bayi jadi anak-anak jangan keluar dulu, jangan keluar dulu ini lihat tuh, ini tuh lihat udah gini tuh lihat kan ini bulunya bulu halus bulu bayi nah ini bulu bayi nah sekarang ini tuh udah rontok dan ternyata dia ada polkadot-polkadotnya di dalamnya nanti ini semuanya, bulu-bulu ini tuh akan akan rontok semua dok ini ada luka apa ya dok ya itu kenapa nak? udah digigit kan nak? ya digitan tapi ya makanya, apa gigitan ibunya jantuknya kayak ringwom apa? ringwom ringwom itu apa? jamur bulat jamur polit oh bukan mbak, luka ini oh bukan ringwom oh iya kalau ringwom tuh bulat banget terus di sampingnya ini agak menebal di samping lukanya jadi ada kayak lebih coklat gitu warnanya tapi ini dia nggak bulat banget jadi mungkin luka ini soalnya samping-sampingnya ini nggak menebal lukanya tapi kenapa ya? kok digigit sendiri kayaknya nggak mungkin ya? nggak apa? garuk-garuk sih pak kalau ini terlalu keras garuk-garuk ke kandang perlu diobatin juga nggak? perlu jadi kita menerohin entah nah biar nggak infeksi proses molting ini tuh berapa lama ya? nggak tau ya dok ya? kurang nggak usah ya pak tapi biasanya sampai 5 bulan itu emang dia masa sapi kan ya? 5 bulan tuh udah mulai ganti rambut ini tuh berapa bulan ya? 2 udah 2 bulan ya? dari idul Fitri oh iya bener idul Fitri untung Fitri kalau idul ada kamu namanya ada tau itu kan kenapa tau ya? itu ada kayak luka kamu lihat juga kan? kayaknya sudah sedikit-sedikit kalau biasanya kan suka garuk-garuk ya? garuk-garuk ke besi iya ke besi itu oh iya bener-bener ini emang mungkin proses moltingnya dia kan ngebantunya pakai garuk-garuk dada pantat sama ininya itu dia ada garuk-garuk perlu pakai apa? berarti perlu sikat-sikatan gitu kali? biasanya kayak ada penggaruk itu kayak sikat itu tuh sikat lantai ditempel aja ya udah ntar gitu-gitu katanya ini denger-dengar julia tami lagi enggak pak ini banyak makan aja jadi gede banget kalau malem-malem kamu ke sini ngapain? enggak 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 ini pak kebanyakan makan dia kalau si charlie misalkan sekali ini bisa sampai tiga kali tiba-tiba gitu iya tuh iya tapi kalau itu si siapa namanya Petri ketemu lu gini om gitu udah guys kita tunggu saja ya proses ganti bulunya dari bulu bayi jadi bulu anak karena kalau disebut dewasa juga belum thank you guys bagi yang nanya sebenarnya perkembangan itu ini gimana datangnya oke guys ini perkembangan Fitri ya udah dua minggu nih semenjak terakhir kita bahas tentang bulunya tentang rambutnya Fitri udah rentok banget ya Tok iya udah rentok banget udah ini mah tinggal berapa lagi nih dikit banget iya tinggal dikit banget udah atas udah rentok banget gini Tok dicabut mah Tok dalam dua minggu udah tinggal tinggal dikit tapi makin kelihatan hitamnya ya iya titik-titik bintik-bintik hitamnya nih hitam ternyata disini ada ini nih yang paling jelas ini hitam terus ini padahal yang kemarin kan paling jelas ini ya iya hitam tapi ternyata di depan-depan sini juga kelihatan nih hitam ini hitam terus rambutnya makin kayak tua kayak ubanan ya iya ada ekornya juga sama rambut jabriknya nih ini putih-putihnya oh iya dan lukanya yang kemarin kita kira jamur ternyata emang luka karena gesekan ya dia ya dan udah sembuh dan gak ada disini udah sembuh oh lukanya mati garit doang kemarin ya Tok ya langsung sembuh makin disini makin suka nendang kok kayaknya ya iya sering ketendang enggak sih kalau lagi terdesak aja kayaknya dia nendang kalau biasa-biasa sih enggak tuh giniin langsung wuhh ini ya dan sampai dia belajar nendang beneran nih ntar ini mulai disapinya berapa bulan dok disapinya 5 bulan aja ini kan udah 2,5 bulan ya ini berarti fix ya warnanya si sama kayak induknya ya sama kayak ibunya warnanya hitam-hitamnya mulai keluar makin banyak dan dia makin lancar makan rumputnya iya sekarang juga kan udah jarang ngikutin induknya kadang sendiri-sendiri kadang kalau induknya dikeluarin dia sendiri dikandang makanin pelet sendiri ini sih uh makin kalau ibunya mah kayak hamil tapi kita mulai kursinya makin kita kurangin dia kursinya tubuhnya makin proporsional ya toh ya oke guys itu tadi perkembangan Fitri anaknya Juliet bawa in terus kita lihat sampai bulunya rontok full ya mungkin 2 seminggu atau 2 minggu lagi ya toh ya iya oke guys bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati